Kita mau bicara dulu soal apa saja yang menjadi PR besar sebenarnya dari Yudho Margono ketika nanti memang benar-benar menggantikan Bapak Andika Perkasa sebagai Pak Bima TNI, Pak. Iya, yang harus dipahami dulu ya, bahwa sama seperti Pak Andika ya, yang paling kurang dimiliki oleh Pak Yudho ini juga adalah waktu. Kalau Pak Andika itu sekitar satu tahun lebih, Pak Yudho akan menjabat sekitar 11 bulan, Pak lama. Pak lama 11 bulan, karena pada akhir November 2023 beliau akan pensiun. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya panglima yang baru nanti Pak Yudho ini sebenarnya juga tidak perlu harus merasa terbebani gitu ya, dengan agenda-agenda yang benar-benar baru gitu ya. Jadi saya kira cukup menyesuaikan prioritas-prioritas dari pekerjaan rumah yang sudah ada. Kita juga melanjutkan agenda-agenda yang sudah diawali dan belum tentas. Misal penanganan masalah Papua, kemudian kesiapan pembangunan pertahanan IKN. Terus yang tidak kalah penting ini soal pemantapan interoperabilitas matra. Karena kalau kita bicara tanah masa depan ini, dia tidak hanya melulu di darat, melulu di air, atau melulu di udara gitu. Enggak. Jadi interoperabilitas ini jadi hal yang penting. Kemudian juga bagaimana menyiapkan respon strategi atas potensi-potensi dinamika di kawasan. Kita tahu ada potensi eskalasi di kawasan utara maupun di selatan, perairan Indonesia. Bagaimana kita menyiapkan strategi yang tepat untuk supaya tidak berdampak pada kedaulatan dan keuntungan wilayah kita. Yang saya kira akan menjadi, apa namanya, agenda gitu ya. Kemudian kita juga harus ingat bahwa agenda-agenda prioritas General Adhika sebelumnya itu bukan agenda yang sekali jadi gitu ya. Ini juga agenda-agenda yang berkelanjutan. Jadi Pak Yudho juga akan ketitipan gitu ya, di TTP juga pasti itu saya kira ya. Di TTP agenda-agenda yang sudah berjalan dan harus terus berjalan gitu. Seperti yang kita harus apresiap gitu ya, soal kesadaran dan kepatuhan pada hukum, krisipunan gitu ya. Kemudian memastikan bagaimana semua aktivitas TNI itu bisa didasarkan pada ketentuan perundangan yang tepat dan benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.